yang bahagia dari UMK sebagai panel dan juga dari UMS sebagai panel kita petani. Khususnya kepada rakan-rakan sedang pendengar dan peserta yang dihormati Allah SWT. Kena memberi peluang kepada saya untuk menghentangkan projek yang telah kita lakukan atau yang telah buat untuk tahun ini. Projek yang kami buat pada tahun ini kami namakan sebagai Maisud iaitu sebuah website interaktif tata bahasa Arab. Maisud ambil berkaitan Arab. Maisud maksudnya pemudah cara. Jadi rasional ataupun rentetan daripada projek ini bermula daripada bagaimanakah cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab di kalangan pelajar kita. Khususnya dalam isu atau permasalahan berkaitan dengan tata bahasa. Banyak kerja-kerja yang dilakukan kita dapati bahawa dapatan yang menunjukkan bahawa pembelajaran kita masih lagi di tahap lemah, kurang memuaskan dan sebagainya. Jadi apakah cara pendekatan yang bunda, yang berkesan yang boleh kita ambil untuk menengani masalah ini. Lebih lagi dalam era kita menghadapi pandemi COVID sekarang ini. Pembelajaran tidak lagi berlaku secara bersemuka. Hanya secara dalam talian, guru tidak perlu berjumpa dengan pelajar dan sebagainya. Jadi situlah kita timbul persoalan dan kita mengulakan satu research yang mana kita nak memfaatkan teknologi dan juga kemudahan-kemudahan internet dan sebagainya ini untuk kita sediakan satu penen ataupun satu perisian, satu website yang boleh memberikan peluang kepada kita menggunakan keadaan sebegogi ini untuk belajar secara interaktif dan secara inilah maksudnya tanpa ada halangan dan sebagainya. Memang kalau kita tengok dalam PDP secara sebegogi ini kita akan ada halangan. Sebab dia menggunakan perwinter, menggunakan keputusan internet, menggunakan telepon yang sesuai dan sebagainya. Tapi walaubagaimanapun kelebihannya ialah dia lebih bersifat mesra dan lebih bersifat tidak ada batasan dan pelajar boleh belajar secara interaktif. Jadi sebab itulah dalam hasil suat sidik hasil daripada perhatian kami kami berarti bahawa dalam nak mengatasi masalah PDP yang tak berlaku secara bersemuka ini dan dalam keadaan kita sekarang ini sedang bercakap berkaitan dengan ODN dan Buffet dan sebagainya itu kita perlukan pada satu platform yang mana pembelajaran secara interaktif diterapkan walaupun dalam penjaran bahasa Arab ataupun bahasa asing yang lain. Sebab banyaklah kesemuaan-kesemuaan yang kita tengok hasil pada kajian-kajian yang dilakukan berstifat interaktif senang diakses di mana sahaja dan tak terikat dengan masa pelajaran baru berlaku di mana sahaja dan ada juga unsur-unsur memanfaatkan elemen teknologi yang sesuai dengan pada peredaran zaman dan sebagainya. Jadi kita telah melakukan satu soal sidik dari pinggat awal berkaitan dengan mengapakah ataupun apakah faktor yang menyebabkan pencapaian pelajar-pelajar kita agak sederhana kurang memuaskan atau lemah dalam pelajaran ini ataupun dalam menguasai tata bahasa khususnya bahasa Arab. Jadi kita dapatlah satu conclusion kepada responden-responden yang kita jumpa yang kita ambil pada kalangan studi kita sendiri dalam program Sajanan Mudah Bahasa Arab di Fakulti Bahasa Linguistik diantaranya ialah pelajar memberikan alasan bahawa tiada medium pembelajaran yang membantu hanya bergantung pada syarahan guru hanya berpandukan kepada nota yang diberikan hanya berpandukan kepada semua sumber yang dibekalkan sahaja tidak ada sumber lain yang membantu mereka dan sebagainya dan bila kita ajukan soalan berkaitan dengan keperluan ataupun minat mereka terhadap elemen teknologi maka oleh karena mungkin responden kita hidup di kalangan orang kata baru maja di zaman sekarang ini maka orang kata apa sesuai dengan zaman mereka maka ramailah di perkelangan responden kita itu yang memilih pendekatan pemberajaran mengataskan teknologi ini sebagai alternatif atau pengkeperluan kepada mereka jadi oleh yang demikian kita telah menggunakan pendekatan AD lima pendekatan AD iaitu alesis desain implementasi dan juga evolution sebagai satu asas kepada keraka teori kepada kajian ini yang mana kita meletakkan tiga asas ataupun objektif yang kita nak capai daripada hasil projek yang kita lakukan ini iaitu mengenai keperluan mereka iaitu pelajar untuk apakah mengenai keperluan mereka bentuk website pemberjari interaktif tentang bahasa harap apakah komponen yang kita perlukan apakah perkara yang perlu ada apakah yang kita masukkan video gambar game dan sebagainya kemudian kita mula mereka bentuk website pemberjaraan dan akhirnya lepas kita mereka bentuk kita akan memperkenalkan pelajar dalam tempoh tertentu dan kita akan alisis pula kebekasanan penggunaan medium berkenaan dalam menguasai data bahasa harap ini hasil soal sidik yang kami lakukan ataupun ini adalah website yang kami bangunkan hasil daripada soal sidik yang kita perlukan daripada ars pandung kita kita namakan sebagai mesur mesur dalam bahasa malayunya boleh disenangkakan sebagai pemudah secara pemudah dan dalam ini dalam website yang kita bangunkan ini terdapat beberapa komponen utama tak nampak ya tak keluar dikat slide saya tak keluar tak keluar sharing tak keluar share dia keluar gelap kita boleh share share balik ok sekarang nampak ok ini mesur ini papan muka kepada mesur yang kita bina dalam tempoh dalam ribu setahun bermula dari tahun lepas sampai tahun ini inilah kita bangunkan dan inilah hasilnya pada sekarang ok pada permukaan ini dia mempunyai beberapa menu utama eh itulah yang pertamanya ialah nabzah muktasarah iaitulah sedikit sekilap pandang berkaitan dengan penggunaan pembangunan website ini eh terima kasih pada adik yang telah memberikan meluskan grant untuk meluskan projek ini ok kemudian kita ada tajuk kita dengan ilmunahu kemudian ada sikit mengenai maharah piraah untuk penggugahan kepada ilmunahu dan juga maharah kitabah juga sebagai sokongan kepada komponen ilmunahu tadi dan kemudian kita ada satu lagi yang kita mengasihkan iaitulah tempat yang mana respondent kita belajar kita boleh berinteraksi di sini bertanya-soalan berbincang dan sebagainya ataupun apa-apalah yang mereka ingin sampaikan kepada moderator program ini ok dalam komponen ilmunahu contohnya dalam jumlah ismiah untuk maklumat semua komponen ilmunahu yang dimaksudkan di sini kita berpandukan kepada kandungan subjek ataupun metabelajaran TIA 1008 sinteks 1 yang diajarkan di dalam program sajana muda bahasa arab kapiti bahasa dan industri ismi wilayah maksudnya kandungan kita tidak menyuruh sampai semua sebab kita ada empat tahap di unit wilayah kita ada sinteks 1 sinteks 2 sinteks 3 sinteks 4 yang ada sekarang ialah kita fokuskan pada sinteks 1 dahulu sebagai orang kata rintis dan kemudian insyaAllah kita mungkin akan kembangkan lagi kepada marhalah ataupun tahap yang lebih tinggi sesuai dengan nak semasa insyaAllah di dalam kandungan ini kita ada nakirah makrifah kita ada jumlah ismiah kita ada nakirah makrifah kita ada sifah kita ada ismul fi'li kita ada tajuk bina'ul fi'li alamatul ni'ara bina'ul huruf kemudian kita ada maktabin nahwi iaitulah bahan-bahan sokongan yang boleh membantu belajar bahan-bahan pdf buku dan sebagainya kemudian kita ada ikhtabir zakat yakni disini kita ada kita ada soalan-soalan dalam bentuk orang kata apa kuis kuis melalui google form yang mana pelajar boleh jawab dan hantar kepada moderator dan moderator akan tengok jawapan di pembina dan sebagainya contoh kita ambil satu lah dalam tajuk nakirah makrifah kalau kita buka saja peparan ini kita akan nampak yang pertama sekali ialah syarahan ataupun nota dalam bentuk video dalam 4 ke 5 minit berkaitan dengan boleh dengar suara kan boleh boleh itu bahagian nota penerangan kita ada video kita ada nota dan kita ada suara latar yang menerangkan setiap perkara yang berkaitan dengan topik perkenaan kemudian selepas daripada video kita ada permainan-pemainan bahasa dalam bentuk world war dan juga macam-macam lah yang kita masukkan di sini contohnya kalau kita tengok di sini pelajar dengan syarahan fahamkan nota kemudian dia boleh tetapikkan pemahaman itu dengan melalui game-game yang kita sediakan di sini dia boleh main setiap tajuk kita sediakan dengan dengan game ok contoh di sini kita hanya drag dan letakkan jawapan-jawapan itu di kotak-kotak kosong yang disediakan itu ada sistem pemakaian dan sebagainya begitulah juga dengan tajuk-tajuk lain sama juga metodnya iaitu kita sediakan nota syarahan serta dengan slide serta dengan audio yang jelas dan ringkah tak sampai 10 minit kemudian habis video pelajar akan pergi pada latihan-latihan yang berkaitan sama ada dalam bentuk woodwork atau berbagai-bagai listrik yang kita gunakan untuk untuk memberikan latihan sebagai pengayaan dan pengukuhan kepada pelajar ok kemudian di bahagian matabin nahwi ini adalah membawakan apkah kita kita masukkan di sini semua bahan-bahan yang membantu pelajar anak maksudnya dia nak dapatkan pengayaan dan sebagainya dia boleh dapatkan di sini buku-buku ataupun notor-notor ringkah ataupun carta-carta yang berkaitan dengan tajuk terbahasa harap sebagai pengukuhan dan kita bekalkan juga dengan topik maharafkiraah yang juga membantu tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tajuk nahmu dia belajar jemilat isteriah di sana dia akan main juga di sini dalam bentuk permainan jumlah alisme dalam bentuk berbagai-bagai game yang kita sediakan dan begitulah juga dengan maharah kitabah kita ada juga di situ permainan-permain yang kita sediakan untuk mereka kemudian satu lagi bahagian yang kita yang kita sediakan ialah kita sediakan satu bahagian yang kita namakan sebagai muntada muntada ataupun archive ataupun forum di mana di sini pelajar-pelajar dia boleh memberi komen menanya soalan memberikan beg-beg berdasarkan kepada pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan hasil daripada yang saya terakkan sepanjang tempoh semester lepas boleh kita amalkan atau kita praktikkan video ini ataupun website ini kita mendapat respons yang sangat-sangat positif daripada pelajar kita sebab kita menggunakan medium lain kita macam mana yang dibentangkan oleh pada Dr. Hazul tadi pelajar menghadapi masalah masalah internet masalah kelahan waktu masalah perisian masalah macam-macam kita sediakan di sini maksudnya pelajar boleh lagi memanfaatkan bahan-bahan ini di luar kelah sepanjang masa dalam tempoh 14 minggu pengajian mereka dia boleh ulang kaji dan dia boleh main sama ada menggunakan laptop sama ada menggunakan handphone dan sebagainya jadi berdasarkan kepada apa yang telah sediakan itu saya dapat keluarkanlah beberapa kelebihan dalam sistem yang kita terapkan ini dalam PMP yang pertama sekali video dan grafik yang kita gunakan itu banyak membantu kemudian video penerangan pula kita sertakan juga dengan kesalahan-kesalahan yang sering pelajar lakukan sehingga pelajar kadang-kadang dia tersedar sendiri oh banyak itu salah ini salah sepatutnya macam ini sepikir-sepikir ini maksudnya dalam tempoh 7-8 minit penyampaian yang diberikan itu mampu membetulkan kesalahan-kesalahan yang sering pelajar lakukan kemudian setiap topik yang kita berikan pelajar iaitu lah merekumi satu komponen kursus yang lengkap semuanya disertakan dengan game dengan game kemudian kuis dan latihan juga boleh kita boleh kadang-kadang ada unsur-unsur menyatukan beberapa topik maksudnya kita dah belajar dah tajuk pertama tajuk ketiga sampai tajuk keempat kita bagi kuis yang ada kaitan dengan tajuk-tajuk yang pertama dan kedua supaya ada kesimbangan di antara tajuk-tajuk yang telah mereka buat sebenarnya ruang chatting yang kita sediakan itu ataupun muntada dia memberi peluang kepada pelajar untuk memberi pendapat bertanya berbincang berforum dan sebagainya kemudian setiap video pula boleh kita benarkan responden ataupun pelajar kita untuk membuat turun menyebabkan dia boleh belajar secara kemiri di mana-mana sahaja ada yang share dalam grup chatting ada yang share dalam grup whatsapp dan sebagainya untuk mereka bincang dalam di luar kelah ini sesuatu yang positif saya nampak hasil daripada penampuan keadaan ini sebab itu bila kita buat kajian kajian selepas kita perkenalkan teknik ini kita nampakkan beramailah bagian yang setuju dengan keadaan yang kita gunakan dan dari segi pencapaian pula dari segi pencapaian kita saya dapatilah hasil daripada soal sidik yang telah kita lakukan bila kita dah terapkan permainan ataupun keadaan ini dalam PMP kita kita nampak perbezaan yang ketarah contohnya kita berikan di pretest satu petikan yang mempunyai kesalahan bahasa yang banyak dan so kita minta pelajar-pelajar itu keluarkan kesalahan-kesalahan bahasa perkenaan di peringkat pretest tak ramai pelajar yang boleh mengenal pasti kesalahan-kesalahan idhafah na'ad nakirah ma'rifah isim mawsud dan sebagainya tapi bila dia diperkenalkan diperkenalkan dengan permainan ini hasilnya kita nampak di peringkat post test daripada 13 angka yang diperolehi di peringkat pretest yang melonjak kepada 3 angka kesalahan yang dikesan oleh calon ini menunjukkan satu peningkatan begitulah juga dengan kemahiran membina ayat juga terdapat peningkatan di antara pretest dengan post test dimana dalam bahagian modaf contohnya dia pretest hanya 9 orang tapi dia meningkat kepada 21 orang di peringkat post test post test begitulah juga dengan bina ayat menggunakan isim pialamat menggunakan domit dan sebagainya banyak lagi komponen-komponen ataupun 8 komponen yang kita telah buat ujian di antara pretest dan post test dan semua bahagian itu menunjukkan peningkatan yang banyak yang menunjukkan bahawa pendekatan yang kita buat ini ataupun mesur yang kita kenakan itu sedikit semuanya telah menyumbang kepada kepada inilah keberhasilan pelajar dalam proses TMP walaupun kita sekarang dalam tempoh orang kita dapat belajar secara online tidak bersemuka pelajar satu yang ambil saya TIS ataupun Sintex satu ini adalah pelajar yang sepenuhnya tidak pernah belajar bersemuka dengan guru sebab mereka masuk ke UM terus ada PKP dan mereka langsung tidak pernah bersemuka dengan guru dan saya pun tak pernah berjumpa dengan sudah-sudah berkenaan melainkan secara online tapi walaupun begitu kita nampak ada peningkatan ada elemen-elemen yang positif yang boleh kita terapkan hasil daripada kita menggunakan pendekatan berkenaan jadi kelebihan ataupun satu yang saya nampak daripada pendekatan yang kita bina dan kita kenalkan ini ialah bila kita memilih satu website yang mengandungi keseluruhan kursus untuk satu semester dia sangat-sangat memudahkan guru sebab bahan sudah tersedia ada dan begitulah juga pelajar dia tahu apa kandungan yang akan dia belajar dan dia boleh akses bila masa sahaja dia boleh dapatkan maklumat menyebabkan dia lebih bersedia ketika kita buat kelas secara tim gogomi dan sebagainya dia dah ada maklumat jadi menyebabkan kelas itu lebih menyeronokkan ada interaksi ada mengatakan ini lah pada aktif bukan lagi sehala bukan guru sahaja begitu sebab itulah saya nampak bahawa pendekatan yang kita kenalkan ini walaupun hanya untuk satu kursus tapi boleh dipanjangkan lagi untuk kursus ketua ketiga ketiga ketua 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 dia boleh terapkan dalam sistem perbenjalan online yang kita cuba nak tawarkan sekarang telah jawabkan contohnya ODN RN bufid mikro kredisya dan sebagainya itu itu sahaja daripada saya untuk petang ini sebagai pembentangan projek yang telah kita lakukan jadi sekarang saya buka beberapa soalan atau pembentangan daripada perkara-perkara sekian terima kasih Dr. Muhammad Hussein satu pembentangan yang amat menarik kerana saya rasa pembangunan website tersebut saya rasa sangat dapat membantu pelajar-pelajar jadi sebelum kita move on kepada next presenter saya ingin menjemput Dr. Junainah untuk bertanyakan soalan kepada Dr. Muhammad silakan Dr. Junainah terima kasih Assalamualaikum Tuhan bagi saya update ini merupakan satu platform yang baik dari yang untuk ke tim cuma ada satu soalan saja what if sekiranya kita sudah habis the pandemic kita menjalankan kelas seperti biasa PDP face-to-face adakah platform ini boleh menggantikan sepenuhnya kelas PDP face-to-face atau menggantikan benunya pelengkap kepada space-to-face terima kasih kepada Dr. Junainah atas soalan yang diberikan adakah platform ini akan menggantikan kelas secara bersmuka memang kita terima kasih terima kasih orang orang kata kelas bersemuka adalah merupakan asas di mana situ ada kontek di antara guru dengan murid pelajar dengan guru dan banyak benda yang pelajar boleh pelajar sekiranya proses PMP bersemuka berjalan sebab pelajar bukan sahaja belajar orang kata benda yang tertulis di kitab di buku sahaja tapi banyak benda lain yang pelajar akan belajar melalui interaksi di antara guru interaksi di antara kawan dan sebagainya tapi oleh karena sekarang pandemik ada halangan untuk kita bertemu muka secara bersmuka maka inilah alternatif yang terbaik kita sediakan platform di platform ini kita sediakan kemudahan yang secukupnya untuk pelajar akses jadi pelajar boleh belajar di situ tapi saya tak nak berikan bahawa pembelajaran secara bersmuka itu masih diperlukan dan amat-amat lebih berkesan berbanding dengan secara online ok cuma bila berlaku pembelajaran bersmuka semula ataupun bila lah keadaan pandemik dah habis boleh tak boleh mengatakan platform sempurna ini menggantikan kelah menggantikan kelah sepenuhnya tak perlu lagi bersmuka pada saya tidak ada masalah tidak ada masalah cuma guru kena mengemaskini bahan-bahan yang disediakan permainan yang disediakan latihan-latihan yang diberikan secukupnya contohnya walaupun kita gunakan Maiso sepenuhnya untuk sepuluh dalam PMP tapi kita masih lagi bergantung pada spektrum sebab sebab kita menyediakan kuis menyediakan forum menyediakan assignment dan sebagainya sebab pelajar itu boleh mengaplikasi pula apa yang dia dengar daripada video apa yang dia dengar daripada Maiso apa yang dia praktiskan daripada game itu dalam bentuk kerja kumpulan dalam bentuk kuis dalam bentuk assignment berkumpulan dan juga assignment secara individu jadi maksudnya dia seharian menengkapi sebenarnya pada saya bersemuka lebih berkesan sebab kita berjumpa boleh bertemu muka tapi bila ada dua sekali bergabung itulah yang lebih mantap Terima kasih Dr. Mohamad sebelum saya jemput Encik Wan untuk bertanyakan soalan ada satu soalan daripada Cik Ru bertanyakan adakah platform Maiso tersebut boleh diakses oleh orang awam atau hanya kepada pelajar sekarang memang kita target kita memang target kita memang akan open dan sekarang pun rasanya boleh orang-orang kalau siapa yang pergi ke manasah.page dia akan boleh masuk cuma oleh kerana kita hanya berkenakan dalam kelenggan belajar dan kelompok kita benda ini tak dihebohkan dan tak cuma kita bercadang untuk percangan kami pernah hari bahasa arah seluruh dunia bulan 12 nanti 18 12 kita akan buat satu program yang gunakan mesu yang akan kita open kepada semua industri-niversi yang ada nak tengok bagaimanakah kesanan program itu itu hasrat kita terima kasih Dr. Muhammad Hussein saya nak jemput Encik Wan jika ada soalan sebelum kita pergi ke pembertangan yang terakhir pada hari ini Encik Wan ada soalan kepada Dr. Muhammad Hussein pembelajaran bahasa Arab khususnya pembelajaran nahu tata bahasa senang bahasa tata bahasa dan memang sangat kalau dikatakan untuk membangunkan satu aplikasi ataupun web-based learning dalam konteks pembelajaran tata bahasa cuma satu soalan saya cabaran saya melihat kepada one way katakan saya sebagai orang awam menggunakan Maisur ini sebagai cara nak belajar nahu kan belajar izrafah dan sebagainya bagaimana sekiranya saya ada persoalan yang saya perlukan kepada penjelasan dan syarah sebab kita faham pembelajaran berasas pembelajaran nahu ini kita perlukan kepada kefahaman kalau kita bahasa kita senang macam belajar matematik lah kan konsep dia dan sebagainya dan penjelahan dikasar dengan kitab itu jadi kalau melihat kepada kandungan Maisur tadi bagaimanakah sekiranya pelajar mempunyai persoalan adakah wujud satu diletakkan satu elemen interaksi diantara pengajar yang membangunkan Maisur itu ataupun yang menjaga Maisur itu dengan pelajar-pelajar dan juga sekiranya Maisur ini adalah open source ataupun terbuka kepada semua bagaimana untuk kita melihat perkembangan pelajar sebab kita tengok tadi ada elemen-elemen game kalau kita tengok kepada elemen digital game-based learning kan digital game-based learning adanya elemen motivation challenge robot dan sebagainya adakah permainan itu menjadi elemen-elemen itu diterapkan supaya menjadi satu satu lonjakan semangat para pelajar bila dia melihat si A jawab dalam masa tempoh masa 30 saat untuk selesai game ini CB jawab 20 saat mendapatkan support yang lebih tinggi jadi itu soalan saya bagaimanakah Maisur ini memberikan menyediakan kaedah-kaedah itu kepada para pelajar khususnya kalau kita kata pelajar di Universiti Malaya mungkin sudah ada sesi interaksi bersama pensyarah sekiranya pelajar itu daripada luar daripada universiti daripada pelajar UMK khususnya contoh pelajar-pelajar lain yang ingin menggunakan Maisur interaksi itu adakah wujud dalam platform Maisur terima kasih Dato' ok terima kasih kepada Encik Wan untuk Wan Abdul Aziz berkaitan dengan soalan saya kemukakan itu memang kita berhasrat kita berhasrat ingin membangunkan satu website yang sampai ke tahap boleh merekodkan boleh maksudnya orang itu kena login login waktu dia benda register dan inilah sama ada tapi buat masa sekarang buat masa sekarang dalam tempoh yang terdekat ini memang kita tak mampu lagi tidak ada lagi kemahiran itu sedang meningkatkan kemahiran kita untuk bagaimanakah kita nak buat sampai tahap maksudnya pengguna mesti register kemudian dia perlu ikuti step-step dan semua aktiviti yang dilakukan itu dia akan direkod dan akhirnya mungkin dia akan dapat sijil penginterfan dia telah tamatkan satu-satu siri contohnya dan kita ke arah itulah sebenarnya cuma buat untuk pemulaan sekarang memang dia lebih berfokus kepada pelajar kita sendiri di mana saya melakukan tadi kita benar berdasarkan keperluan pelajaran sinteks satu jadi persyarah yang mengajar persyarah yang yang kawal pastikan pelajar dia masuk gunakan dengarkan sebelum PMP berlaku dah tengok semua video itu kemudian baru-baru pergi ke spektrum di spektrum kita sediakan latihan-latihan pengukuhan itu keadaan kita gunakan sekarang tapi untuk contoh yang kita nak kenalkan kepada masyarakat awam berumum contohnya perlulah kita ini meningkatkan lagi tahap website kita itu sampai lah ke tahap dia boleh rekod dan boleh berikan kredit dalam betul-betul kredit taningan kredit sijil dan sebagainya barulah dia akan jadi betul-betul yang kata-apa ya lah ada challenge ada kredit dan ada inilah persaingan yang sihat di kalangan di kalangan peserta atau pengguna awam terima kasih kepada Encik Wan insyaAllah cerangan itu kita boleh fikirkan untuk kita meningkatkan lagi website kita insyaAllah terima kasih Encik Wan untuk soalan tersebut dan terima kasih Dr. Muhammad mungkin boleh consider sebenarnya kalau di Adap kita ada buat micro learning menggunakan platform future learn yang mana mereka buat rakaman dan sebagainya dan develop setiap kursus dan di uploadkan kepada future learn dan tak silap saya dari segi akreditasi dan sebagainya boleh dilakukan di situ boleh hubungi pihak untuk dapatkan maklumat yang lebih Dr. Muhammad Muhammad Hussin terima kasih Dr. Muhammad Hussin di atas permintaan tersebut di atas di atas